Resmi ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 10 November 2021, sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tubagus Muhammad Jody Prama Setia atau Tubagus Jody, terancam hukuman 6 tahun penjara. Ia ditetapkan menjadi tersangka tepat di hari ke-7 meninggalnya Vanessa dan juga Bibi. Penetapan tersangka diketahui setelah adanya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Jombang. Penetapan tersangka sopir Vanessa dan Bibi dibenarkan oleh Kepala Kejari Jombang Imran. SPDP sudah diterima pada hari ini Rabu 10 November 2021. Ia dijerat dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan jeratan pasal tersebut, Jody diinformasikan terancam hukuman 6 tahun penjara. Atas kelalaiannya tersebut, Jody kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jody ditetapkan menjadi tersangka atas SPDP dari kepolisian yang sudah mencantumkan status tersangka atas nama Tubagus Muhammad Jody. Untuk menangani kasus tersebut, pihak Kejaksaan juga telah menunjuk 3 jaksa yang dipimpin oleh Kasui Bidana Umum Kejari Jombang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!